Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan pusat pelatihan sepak bola nasional, pusat pelatihan untuk tim Nas Indonesia berlatih. Selain tempat latihan tim nasional, tempat ini bakal jadi pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia. Pusat pelatihan di lahan seluas 34,5 hektare terintegrasi dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Jokowi berharap pusat pelatihan membantu sepak bola Indonesia jaya di Asia dan dunia. Memiliki banyak stadion bertarap internasional di kota-kota baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Tapi belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Sehingga tim Nas kalau latihan pindah-pindah. Yang di dalamnya akan ada delapan lapangan dan lingkungan yang tadi kita lihat di gambar sangat indah dan sangat cantik. Sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah. Terima kasih telah menonton!